Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia Video kali ini admin akan isi dengan gamenya Alireza Firoza vs Ding Liren Yang merupakan requestan terbanyak di kolom komentar tadi kawan Tapi sebelum itu admin akan infokan hasil-hasil partai yang terjadi di babak 8 Turnamen Asia John 3.3 Championship 2023 di Jakarta Dimana para pemain kita kawan seperti Megaranto ataupun Yosef Tahir Ataupun Priyasmoro ini bermain remis kawan Jadi pemuncak klasemen masih dipegang pemain asal Mongolia Yaitu Sumia Bilkum dan posisi Novendra Priyasmoro pun juga tidak berubah kawan Karena pesaing terdekatnya Lituan Min ini berhasil ditahan imbang oleh Yosef Tahir Sedangkan posisi Megaranto yang bermain remis ini harus tergusur oleh pecatur asal Singapura kawan Yaitu Jin Yotin karena Jin Yotin ini menang atas pemain Mongolia lainnya Untuk kedudukan klasemen tadi saya lihat belum diisi kawan di kolom chess riselnya Dan cukup disayangkan kawan di babak ke-8 Yiren ini terpleset lagi kawan Kalah dari pemain Vietnam seorang woman grandmaster kawan Besoklah kita ulas permainan Yiren ini kenapa kok dia bisa kalah Padahal dalam permainan endgame ini langkah-langkah Yiren ini juga sangat bagus kawan Dalam permainan endgame dia kalah satu perwira Kalah satu kuda kawan Besoklah kita ulas kawan Terlebih dahulu kita akan lanjutkan requestan dari kawan-kawan Yang ingin melihat permainan Alireza Virosa Versus Ding Liren kemarin malam di Super Bad Chess Klasik Romania babak ke-5 Oke langsung kita ke permainannya Alireza pegang putih Pion E4 dimainkan Ding Liren Pion E5 Kuda F3 Kuda C6 Gajah B5 Rui Lopez Dan Kuda F6 Berlin Defense Disini Alireza tidak memilih variasi rokade Yang menawarkan permainan simple kawan Dia ingin tetap bermain solid kompleks dengan Pion D3 Gajah C5 Balas Ding Liren Pion C3 Fungsinya banyak Sudah sering saya jelaskan di beberapa video sebelumnya Dengan Pion C3 dalam permainan Italia atau Rui Lopez Dan disini kedua pemain lokir Dan disini Ding Liren langsung dobrak petak pusat dengan Pion D5 kawan Permainan seperti ini Kita jumpai juga dalam permainan Ding Liren saat berhadapan dengan Ian Neponi Haji kawan Yang biasanya pada posisi ini Pion D6 ini yang merupakan pilihan utama kawan Kemungkinan dipars dengan Kuda B bergembang ke petak D2 Atau Pion H3 Tapi langsung dobrak petak pusat dengan Pion D5 Dan Stockfish menyarankan langsung baku hantam Setelah diambil balik oleh Menteri Menteri akan menjaga Pion ini dari potensi kehilangan Pion ini Menteri bergeser ke C2 Atau tadi kawan hitam disarankan Stockfish menggeser Menterinya terlebih dahulu Untuk segera mengeluarkan benteng atau menghindari satu lajur dengan Menteri Untuk menghindari pertukaran Menteri yang lebih cepat kawan Tapi memilih dengan Pion A5 terlebih dahulu Menteri C2 berlah Menteri E7 Pion A4 Kuda mundur lagi ke petak B8 Menghindari tekanan gajah untuk mencoba manuver ke petak D7 nanti kawan Ataupun juga untuk mencoba bermain dengan Pion Cnya nanti Untuk bertukar Pion D lajur B nanti Pion H3 untuk kontrol petak G4 cukup penting kawan Agar bentengnya nanti juga bisa direposisi Agar tidak terancam oleh para perwira hitam di petak F2 ini Benteng D8 Gajah E2 terlebih dahulu Kuda B bergembang ke D7 Benteng E1 Untuk nanti menggantikan Menteri menjaga Pion ini Menteri bisa beraksi Kuda bisa beraksi Tidak lagi menjaga petak E4 Kuda mundur ke F8 Kuda B3 Gajah dipertahankan mundur ke B6 Kuda F mundur ke D2 Coba reposisi kejar gajah ini Untuk mendapatkan Pion yang disini kawan Dan disini dihadang dengan pengembangan gajah E6 Dan kuda tetap lompat ke petak C4 Dan disini Ding Liren memutuskan Pertukaran gajah terangnya sikat kuda C4 Disini Ding Liren melihat kawan Gajah ini tidak mempunyai banyak petak terang yang terbuka Dia tetap mempertahankan gajah gelapnya Untuk menjadi snapper di diakonal ini kawan Dia memutuskan bahwa gajah terangnya ini Merupakan gajah yang kurang bagus Jadi sesegera mungkin bertukar dengan perwira lawan yang lebih aktif Jadi kalian harus bisa melihat Mana gajah terbaik kalian Atau gajah yang kurang aktif kawan Untuk bertukar dengan para perwira lawan yang lebih aktif Keputusan bagus dipilih oleh Ding Liren Disini kuda E6 Pion G3 memberikan ruang bagi pergerakan raja kawan Untuk menghindari pimpinan disini Pion H5 Raja G2 Pion H4 Dikorbankan kawan untuk membuka posisi raja Ditolak dengan menteri E2 Pion G6 sekarang memberikan ruang juga Pergerakan bagi raja Kuda D2 Kuda C5 kawan Mencoba menekan pion Apabila kuda lompat Pion ini hancur Disikat oleh hitam Kuda tetap lompat ke F3 Untuk rebut pion ini Terlebih dahulu Pion H pukul pion G3 Pion F pukul pion G3 Dan kuda C Ambil pion E4 Sementara Ding Liren Untung satu pion Tapi dibalas dengan langkah Kuda G5 Oleh Ali Reza Bukan langkah yang tepat Menurut Stockfish Gajah ini dipertahankan Mundur ke petak A2 Terlebih dahulu Menurut Stockfish kawan Untuk mencegah tempo Dari kuda yang mundur Untuk ancam gajah terang ini Tapi kuda G5 Terlebih dahulu Kuda D6 Barulah gajah A2 Dan disini Stockfish Menyarankan pion ini Didorong kawan Untuk menghindari Ancaman dari gajah Di petak F4 tadi Dan berkoneksi dengan Kedua kudanya kawan Pion ini cukup solid Dan diagonal-diagonal Gelap ini Masih bisa terbuka Nanti bisa digunakan Reposisi gajah Kesini Tetap menjaga Piat petak ini Juga bisa dilanjutkan Oleh hitam Tapi disini Benteng E8 Mempertahankan pion Dari ancaman gajah F4 Dan gajah F4 Masih bisa dimainkan kawan Tapi memilih dengan Pion H4 Raja G7 Benteng ke F1 kawan Disini Benteng AD8 Stockfish Menyalankan menteri Bergeser kawan Menghindari tekanan Dari menteri putih Untuk pion ini Dan mencoba Mendapatkan Diagonal terang ini kawan Tapi memilih dengan Benteng AD8 Mengeluarkan bentengnya Terlebih dahulu Gajah D2 Pion E4 Mulai didorong Gajah F4 Untuk coba Tekan kuda disini Disini pion E3 Terus didorong Oleh Ding Liren Di langkah ke 29 Ini posisi Ding Liren Lebih bagus Ketimbang Ali Reza Kawan Dan disini Ada benteng AD1 Tapi sayangnya Di langkah berikutnya Ini Ding Liren Salah memilih Kudanya Untuk lompat Kawan Dia memilih Kuda F ini Yang lompat Ke peta E4 Langkah Blunder Ternyata Kalau Stockfish Menyerangkan Kuda D Yang lompat Kawan Untuk mencoba Menantang Pertukaran Benteng disini Memang terlihat Dia meninggalkan Kontrol peta F7 nya Yang bisa saja Disini Kuda ambil Pion F7 Ancam benteng Kalian luncurkan Benteng Untuk bertukar Kemudian Kuda ini Bisa menempati Petak F2 Itulah perbedaannya Kuda F Dengan kuda D Kawan Dan nanti Disusul menteri Bergerak ke peta terang Ini kawan Untuk mendapatkan Ancaman disini Posisi benteng Dalam posisi terancam Entah kalian geser Ke peta E1 Atau kemana kawan Nanti ada ancaman juga Di peta-peta terang ini Dari menteri Yang bisa bergeser Untuk menekan Lebih dalam lagi Tapi sayangnya Dengliran disini Memilih langkah Kuda F Yang ke peta E4 Dimanfaatkan oleh Alireza Sikat kuda D6 Dengan gajahnya Untuk menghilangkan Kontrol peta F7 Kawan Dan juga Membuka lajur F Tapi diambil Balik dengan kuda Untuk menjaga Peta F7 ini Dan gajah Atau rudal Diluncurkan oleh Alireza Ambil Pion F7 Diambil balik Dengan kuda Kawan Kalau tidak diambil Posisi benteng ini Juga dalam posisi Terancam Kawan Seumpama benteng ini Kalian geser Untuk backup Peta Atau lajur F ini Kuda ini Siap beraksi juga Sekak kawan Coba lihat Garbuan keluarga Disini Kalau stop fish Menyalankan Sikat kuda Disini Kalau kalian Mencoba lari Kawan Ke peta H8 Mungkin disini Gajah akan Sikat Pion yang ada Di peta G6 Terlebih dahulu Memberikan jalan Bagi menterinya Nanti juga Melakukan ancaman Kawan Kalau kalian Melanjutkan dengan Ya seperti Langkah Benteng ke F2 Skak Simple Diambil oleh Benteng Diambil balik Oleh pion Disini Menteri yang akan Meluncur Skak Dan Kalau kalian Bergeser ke sini Kawan Bisa dilanjut dengan Kuda Ambil benteng Kawan Itulah yang bisa terjadi Dan Kalau kalian Ambil dengan menteri Ancamannya Juga serius Kawan Raja Kena skak Terus bergeser Ke peta ini Ada benteng Yang sikat kuda Terlebih dahulu Ancaman skak Mat berikutnya Sudah berantakan Jadinya nanti Kawan Oleh karena itu Kuda ambil balik Tapi dia kehilangan Menteri Dilangkap berikutnya Kawan Dan dilanjut Benteng Pukul benteng Diambil balik Oleh menteri Selanjutnya Raja ambil kuda Menteri bergerak ke E2 Kita temui permainan endgame Menteri melawan Benteng Plus gajah Dimana hitam juga Mempunyai harapan Dengan pionnya ini Tapi sayangnya Selepas Raja ke peta E7 Yang merupakan Langkah kesalahan ini Putih dalam posisi Yang sangat bagus Diambang kemenangan Pilihan Pilihan terbaik Benteng ini Diangkat Untuk naik ke peta E5 Tapi dalam posisi Permainan menghadapi Menteri ini Juga seringkali Membuat Psikis kita Psikologi kita Down Kawan Raja ke E7 Raja F1 Ingin menggantikan Posisi menteri Untuk menghadang Pion ini Kawan Benteng F8 Skat Raja ke E1 Benteng F2 Menteri bergerak ke G4 Ingin rebut pion Di backup oleh Raja F6 Menteri G5 Skat Raja F7 Menteri ke D5 Skat Raja F6 Dan pion mulai Didorong Benteng ambil Pion B2 Pion G5 Skat Raja mundur ke E7 Menteri E5 Skat Raja bergeser Menteri G7 Skat Raja bergeser Menteri ambil Pion Skat Raja bergeser Kemudian Menteri E8 Skat Raja bergeser Di sini Pion mulai Didorong lagi Oleh Ali Reza Benteng B1 Skat Raja ke E2 Benteng B2 Skat Berharap Melakukan Skat 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 Yang berulang Ternyata Rajanya lari Ke pusat Kawan Ke peta D3 Benteng D2 Skat Raja C4 Dan Benteng G2 Dijab dengan Menteri F7 Skat Di posisi ini Ding Liren Menyerah Di langkah Ke 52 Kenapa Menyerah Kawan Apakah tidak Ada harapan Untuk meloloskan Pion ini Sampai promosi Kalah cepat Kawan Dengan Pion Putih Nanti Karena Jika Raja ini Bergerak Ke peta E5 Ke peta E4 Jadi memaksa Raja ini Akan bergeser Ke lajur G Ambil contoh Ke peta G3 Maka Putih Mempunyai tempo Untuk mendorong Pionnya Tak perlu Khawatir Disikat oleh Benteng Kalau Raja Ambil Pion H4 Kalian bisa Bermain dengan Seperti Melakukan Skat Terlebih dahulu Mungkin Raja Akan bergerak Naik Kawan Ke peta H5 Tidak lagi Mencoba Bergerak Ke lajur G Nanti Bentengnya Jatuh Kalau bergerak Kesini Ada Menteri Ke R3 Skat Blokade oleh Benteng Kalian promosikan Pion Kawan Bisa Ataupun Sikat saja Diambil balik Pion Promosi Dan Pion Ini sudah Tidak ada harapan Lagi Untuk promosi Kawan Masih bisa Di backup Oleh Raja Nanti Dan seterusnya Tak perlu Saya jelaskan Sampai Skagmat Oke itulah Kawan Kekalan pertama Ding Liren Setelah menjadi Juara dunia Catur Klasik Dikalahkan oleh Alireza Firoza Dan Dengan ini Alireza Firoza Mendapatkan Tambahan Elo Yang mengantarkan Dia menjadi Pecatur Nomor 2 Dunia Yang pernah Diarai juga Sebelum Dia mengikuti Kandidat Turnamen Semoga Permainan dari Kedua pemain ini Bisa menghibur kalian Dan kita akan Bertemu di Video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai